Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peresmian gedung SPKT Polres Karawang telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Kasih Humas Polres Karawang Ibda Angkus Kusmayadi. Selamat sore Pak Angkus. Selamat sore Mbak Tari. Bapak terkait peresmian gedung SPKT ini Pak, bagaimana antusiasme warga dengan dibukanya gedung tersebut? Untuk warga Karawang sendiri tentunya sangat menyambut baik dengan peresmian gedung SPKT ini. Karena gedung SPKT ini memiliki fasilitas yang sangat didambakan oleh warga Karawang yaitu fasilitas yang tentunya membuat nyaman dan membuat masyarakat tidak berasa di kantor polisi demikian Mbak. Apa yang menjadi pembeda Pak dengan gedung sebelumnya? Jadi untuk di gedung baru ini ada mesin antrian, kemudian ada ruang konsul yang nyaman sebelum mengadukan permasalahan atau membuat laporan ke polisian. Kami juga membuat toilet umum yang terpisah antara pria dan wanita. Kemudian lain dari itu ada fasilitas ramah disabilitas seperti penyediaan kursi roda. Tentunya pelayanan akan lebih efektif dan efisien begitu ya Pak. Lalu pelayanan publik apa saja yang paling diminati oleh masyarakat? Untuk di gedung SPKT ini pelayanan publik yang paling diminati apabila dilihat dari data itu SKCK, kemudian serta laporan kehilangan itu sendiri Mbak, pengaduan kepolisian. Pak Angkus, selain peresmian gedung pelayanan publik, Polres Karawang juga meluncurkan sebuah aplikasi yang juga mendukung pelayanan terhadap publik. Sejauh ini bagaimana respon masyarakat terhadap aplikasi tersebut? Dari launching tanggal 27 Februari, untuk pendownload sendiri yang di App Store, es hilang ini sudah lebih dari 100 pendownload Mbak. Dan sudah ada 45 laporan kehilangan sampai hari ini yang sudah masyarakat bikin dan sudah dicetak sendiri oleh masyarakat. Bahkan ada laporan kehilangan orang Mbak. Lalu berapa lama Pak prosesnya dari dilaporkan di aplikasi hingga akhirnya ditangani oleh pihak kepolisian? Untuk prosesnya sendiri itu pun tidak lama. Pada masyarakat setelah mendownload, kemudian meregister data dirinya, setelah itu masuk ke laporan kehilangan. Di laporan kehilangan tersebut setelah mengisi pilihan-pilihan yang sudah ada di menu tersebut, kemudian masyarakat menunggu 15 menit untuk verifikasi oleh petugas. Setelah terverifikasi oleh petugas, masyarakat dapat langsung mencetak sendiri di manapun. Demikian Mbak. Ada fitur-fitur apa saja Pak Angkus di dalam aplikasi tersebut? Jadi untuk di aplikasi ini ada 19 jenis kehilangan. Jadi di antaranya kehilangan KTP, kehilangan ijasa, surat nikah, kartu seluler, akte kelahiran, ATM, SIM, buku tabungan, BPJS, kartu keluarga, paspor, NPWP, surat domisili, kartu pensiun, kemudian SK pegawai, buku rapot, transkrip nilai, akun, serta kehilangan orang. Baik, berarti memang dikhususkan untuk laporan kehilangan begitu ya Pak ya? Lalu bagaimana untuk sosialisasinya Pak Angkus terhadap aplikasi itu? Untuk sosialisasinya, kami membuat video simulasi tentang penggunaan e-silang ini, di mana video tersebut kami publis di media sosial resmi Pores Kerawang, serta kami teruskan kembali video tersebut ke media sosial di wilayah Kerawang yang terkemuka. Jadi masyarakat bisa mengetahui tentang adanya aplikasi e-silang ini Pak. Tentu dengan adanya aplikasi akan lebih memudahkan bagi masyarakat dan juga pihak kepolisian begitu ya Pak, untuk menanggulangi laporan kehilangan ya? Betul sekali, tentunya harapan kami mempermudah masyarakat, sehingga masyarakat tidak meluangkan waktu atau mengorbankan waktunya hanya untuk mengurus kehilangan, surat kehilangan di kantor kepolisian. Baik, terima kasih Kasih Humas, Pores Kerawang, Ibda Angkus, Kusmayadi telah bergabung bersama kami di Polri TV. Sehat selalu Bapak dan salam presisi. Salam presisi. Sampai jumpa di video selanjutnya.